selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini video kali ini adalah video berisi tentang ganti oli ganti oli kenapa video ganti oli karena kebetulan ini motor motor ada motor scoopy warna merah ini oli udah lama banget gak diganti dan kebetulan misalnya lagi ada nih oli evolution matic jadi nanti akan kita pasang kita pasang kita ganti oli nya si ini si Honda scoopy warna merah ini nah terus habis itu pakai riding line oke jadi sekarang coba kita lihat bagaimana caranya ganti oli si scoopy ini selamat menonton ya ya seperti biasa ini karena saya megang kamera jadi dibantu sama temen ya disini ada Ahmad yang membantu jadi kita buka dulu si bot oli nya di bawah sana pelan pelan yes ngucur hitam banget ini udah lama kayak gak diganti kayaknya nih dan akhirnya si oli pun habis ya oke nanti kalau oli nya sudah habis kita masukkan oli dari sini ya dari si tempat masukkan oli ini dari beberapa media ya media besar yang saya baca jangan pernah menyemprotkan kompresor ke dalam lubang oli ini gak bagus untuk untuk dalaman mesin gitu jadi tinggal itu kalau udah habis udah keluar semua habis itu ditutup lagi nanti si oli nya itu tinggal masukkan oli baru udah gitu aja sebenernya ganti oli itu simple banget sebenernya ya dirumah pun bisa dilakukan sendiri jadi gak usah ke bengkel lah itu dia oli nya iya itu dia top 1 yang Evolution Matic 10W 40 MB ya oke jadi si top 1 Evolution Matic ini dia punya SAE 10W 40 JASO MB 100% Synthetic Motor Oil for Matic Motorcycle and Scooter Evolution Matic 1 liter ya jadi ini mana dia ya ini kurang lebih wah banyak sekali ada tulisannya cuma saya gak bisa baca semuanya jadi kurang lebih aja ya ini kita nunggu ini bener-bener udah habis banget oke kalau oli semua sudah habis udah sampai gak ada netes lagi jadi kita tutup lagi itu pakai kunci berapa atau 8 ya 12 oh 12 pakai kunci 12 untuk Scoopy ya oke sekarang kalau sudah sudah oke sekarang dimasukkan ke sini oli nya ya ya habis itu kita masukkan si oli nya ini ya pakai si koncong tadi kotong buatan sih ya 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 nah oke, sudah habis oleh yang baru sudah masuk semua sekarang kita tutup dipsticknya tutup, yang pastikan yang erat ya sudah selesai gitu, beres dah motor tinggal di stutter jreng yes, selesai nah, itu dia tadi tutorial cara mengganti oli pada Honda Scoopy Scoopy si merah ini jadi sebenarnya caranya gampang banget kan gampang banget, cuma siapin kunci 12 tatakan oli bekas lalu siapin oli barunya tambahannya cuma, ya bawain tang aja lah satu loh, untuk membuka si dipsticknya itu apa namanya itu, Pak, masukin oli itu ya karena kadang, kalau udah agak lama nggak dibuka, itu agak keras ya udah selesai gitu, ganti tutup yang erat, masukin oli baru ya, rasanya selesai, tinggal greng aman, ya terima kasih sudah menonton video yang singkat ini ya, semoga kawan-kawan dapat sedikit informasi ya, bahwa ganti oli itu simple bisa dilakukan di rumah, ya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton video dari saya Dekalabaribu kita ketemu lagi di video-video tips berikutnya thank you, have a next day bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati